Pada chapter 2 kali ini kita akan belajar mengenai metatech, frameset, dan table, di mana metatech digunakan untuk mendeskripsikan halaman web yang kita miliki. Yang kedua kemudian frameset, frameset digunakan untuk menyatukan beberapa halaman HTML yang kita miliki menjadi satu kesatuan halaman web. Dan yang terakhir adalah table, di mana table digunakan untuk membuat baris dan kolom, atau yang biasa kita sebut sebagai table pada halaman web yang kita miliki. Misalnya di drive-d saya, saya buka drive-d saya, saya memiliki folder chapter 2, di mana di dalamnya terdapat 5 file HTML, yaitu header.html, home.html, menu.html, copy.html, dan kontek.html. Di mana nanti dengan menggunakan frameset, kita dapat menyatukan kelima halaman HTML ini menjadi satu kesatuan halaman web. Misalnya saya pilih header.html, home.html, menu.html, copy.html, dan kontek.html. Kemudian kalian klik kanan, kalian pilih edit with notepad plus plus, maka akan terbuka menjadi 5 file HTML. Untuk membuat frameset, kita akan membuat satu file baru, yaitu dengan cara kalian pilih file, kemudian kalian pilih new. Apabila sudah sampai sini, kita save halaman baru ini. Oke, misalnya saya pilih file, save as, misalnya saya save dengan nama frame.html, seperti ini. Jika sudah, kalian klik save. Sebelum memulai halaman HTML, otomatis kita harus membuka tag HTML terlebih dahulu. Misalnya saya buka tag HTML, saya tutup tag HTML. Tag HTML ini memiliki dua komponen utama, yaitu tag head dan tag body. Oke, oleh karena itu saya buka tag head, saya tutup tag head, saya buka tag body, dan saya tutup tag body. Misalnya saya ingin memberi judul untuk halaman frame.html ini dengan judul frame set. Oleh karena itu, di dalam tag head, saya menggunakan tag title. Saya tutup tag title. Misalnya saya beri judul frame set. Saya tinggal tulis frame set, seperti ini. Sebelum kita mulai memasuki materi frame set, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang meta tag.html. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, meta tag digunakan untuk mendeskripsikan halaman web yang kita miliki. Untuk membuat meta tag, kita membuatnya di antara tag head pembuka dan tag head penutup. Oleh karena itu, setelah tag title, saya kasih enter. Oke, saya buka tag meta. Untuk memberi deskripsi, saya tinggal name sama dengan petik dua-dua kali. Di antara petik dua-dua kali ini, saya tinggal memberikan description. Oke, setelah itu saya kasih konten. Konten ini menjelaskan apa saja yang ada dalam halaman web kita. Misalnya halaman web kita mengandung HTML. Kemudian melisi tentang tutorial. Oke, di dalamnya terdapat frame dan terdapat juga table. Seperti ini, saya tuliskan seperti ini. Karena meta tag berupa single tag, saya langsung slash tutup tagnya seperti ini. Oke, ini yang bisa kalian lakukan untuk mendeskripsikan halaman web yang kalian miliki. Yaitu dengan menggunakan meta tag. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.